Ini colokannya satu pas, ini satu pas, ada ground, ada fase, ada netral. Nah, disini kita bisa lihat, disini ada group head, ada dua nih, ada dua group head, satu, dua. Kalau yang ini mesin VBM, tipe volumetric, jadi ada tombol-tombolnya nih. Nah, ini ada tombol single espresso, tombol double espresso, double long black atau americano, ini single long black atau americano. Ini tombol continue-nya, sama juga disini. Nah, bagi teman-teman, kalau mau berencana mau beli mesin espresso seperti ini, teman-teman udah bisa tahu tampilan mesinnya seperti apa dan apa aja yang ada di dalam mesinnya. Nah, disini ada hot water nih, ini hot water untuk air panas, di mesin VBM Lolo satu grup, eh, sorry, VBM Lolo dua grup. Nah, disini ada juga steam, steamer-nya nih, ada dua nih, satu, sama sebelah sini, ada steam-nya juga, nih. Nah, disini ada manometernya nih, manometer untuk tekanan pompa, sama manometer yang sebelah sini, ini tekanan bar. Eh, sorry, tekanan boiler, sama steam, nah disini nih. Nah, oke, ini mesinnya udah panas nih. Nah, disini kita bisa lihat boilernya nih. Disini boilernya, eh, 11 liter. Jadi, cukup banyak untuk ngisi air sama uap. Oke, kita buka, nih. Sekarang kita bisa lihat ada apa aja di dalam mesinnya. Dalaman mesin VBM dua grup ini seperti apa, kita bisa lihat sini. Jadi, buat teman-teman yang mau beli mesin VBM Lolo dua grup, udah tau nih, bentuk mesinnya seperti apa, sama kapasitas boilernya seperti apa. Nah, teman-teman bisa lihat disini. Ini stikernya ya, guys, ya. Kalau dicopot, dia stainless, seperti ini warnanya, seperti ini. Kayak gini. Ini stiker aja. Ini bisa dicopot. Nah, kita coba lihat nih, disini. Nah, ini dalaman mesinnya. Dalaman mesinnya seperti ini. Ini ada boilernya. Jadi, ini panas. Ada boilernya. Disini ada head pumpnya di bawah nih. Di bawah itu. Nah, itu head pumpnya. Nah, itu untuk narik air. Dari sini. Dari galon. Dari galon. Baru dia tarik pake ini, head pumpnya. Ini ada PC boardnya nih. PC board. Ada flowmeternya disini. Ada dua. Karena ini dua grup, jadi ada dua. Ini ada pressure. Ini juga ada pressure switch-nya. Ini yang atur pressure boilernya nih. Kontaktor ada juga. Ya, seperti itu, guys. Oke, kita lihat bodi belakangnya, guys. Ini. Bagian belakang mesin. Seperti ini, guys. Ini ada... Nama nih. Nah. Ini ada VBM. Lolo. Ini namanya nih. VBM, VBM Lolo. Oke, guys. Sekian dulu videonya. Semoga video ini bisa memberikan informasi dan manfaat. Mungkin buat teman-teman. Dalam memilih mesin kopi. Bi. Bers fourth.